Intro Halo semua, selamat datang di episode kedua Ngeruja Pengobrol seru seputar Jaksa Dengan judul episode kali ini adalah Serba Serbi Perlindungan Terhadap Jaksa Perkenalkan gue Maura yang kali ini menjadi MC dalam episode podcast kali ini Nah gue hari ini gak sendirian nih Tapi gue juga ditemenin sama temen-temen gue Yuk perkenalan dong Halo temen-temen, gue Sabrina Halo semua, gue Lila Hai guys, gue Fadila Halo semuanya Hai Nah pada sesi podcast kali ini kita akan membahas terkait Gimana sih perlindungan Jaksa di Indonesia Apalagi dari peraturannya Sampai kenapa sih sebenernya perlindungan Jaksa di Indonesia itu penting Kita mulai aja kali ya masuk ke topik pembahasannya Jadi berbicara soal perlindungan Jaksa nih Perlindungan Jaksa ini sebenernya penting gak sih menurut kalian? Perlindungan terhadap Jaksa itu penting banget temen-temen Bahkan gak cuman Jaksanya doang Tapi keluarganya juga Dalam menjalankan tugasnya kan tuh Jaksa dituntut profesional ya Dan harus tenang serta independen tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun Namun dalam proses persidangan maupun di luar persidangan Itu tuh gak menutup kemungkinan adanya hambatan atau gangguan yang ditujukan kepada pihak Jaksa ataupun keluarganya Misalnya dalam Jaksa menangani perkara terorisme, narkotika, atau perkara-perkara lain yang beresiko dalam hal tersebut tuh tidak menutup kemungkinan adanya berupa teror atau tekanan-tekanan Nah terus tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa itu kerap kali menjadikan Jaksa sebagai sasaran atau target serangan atau ancaman dari pihak lain yang merasa dirugikan Makanya perlindungan terhadap Jaksa atau keluarga itu tuh menjadi suatu hal yang penting Untuk tercipta keamanan dan tidak menimbulkan hambatan dalam Jaksa saat melaksanakan tugasnya Nah hal ini tuh harus dijamin karena seorang Jaksa itu dijamin oleh hak atas rasa aman Gitu teman-teman Jadi bisa dibilang perlindungan Jaksa itu penting ya Karena dalam menjalankan tugasnya Jaksa ini harus tentu profesional dan juga bebas dari intervensi Nah sekarang ngomong-ngomong tentang peraturan terkait perlindungan Jaksa di Indonesia Sebenarnya udah ada belum sih peraturannya di Indonesia? Jadi kalau untuk peraturannya sendiri itu tentu saja udah ada Itu terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Spesifiknya sendiri itu ada di pasal 8A ayat 1, 2, dan 3 untuk pengaturan perlindungannya Oke dan sebenarnya secara garis besar peraturan tersebut tuh mengatur pengaturan apa sih? Jadi untuk secara garis besarnya sendiri peraturannya tersebut itu mengatur mengenai perlindungan terhadap keluarga Jaksa yang memiliki hubungan darah garis lurus ke Jaksanya sendiri Terus juga orang yang menjadi tanggungan Jaksa itu juga sepatutnya mendapatkan perlindungan juga dari pihak kepolisian Oke tapi selain peraturan yang tadi sudah dilanjutin sebenarnya ada nggak sih peraturan lainnya? Jadi kalau untuk peraturannya itu ada di peraturan pemerintah Yang pertama itu ada di peraturan pemerintah No.77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan ketugas pemasyarakatan Lalu kalau yang kedua itu peraturan pemerintahnya merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika Oke nah biasanya kan kalau dalam suatu undang-undang tuh pasti ada landasannya ya Nah sebenarnya ada landasan apa sih yang digunakan dalam peraturan perlindungan Jaksa ini? Jadi landasannya itu berdasarkan declaration on minimum standard concerning the security and protection of public prosecutor and their family Jadi peraturannya itu udah ada lama, nah itu peraturannya dibuat oleh International Association of Prosecutors Oke tadi kan kita udah ngomongin tentang peraturan perlindungan Jaksa dan keluarganya dalam tindak pidana narkotika Sebenarnya ada nggak sih peraturan perlindungan Jaksa di tempat di undang-undang lainnya? Oke sebenarnya perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya itu dibutuhkan dalam semua perkara ya Tapi memang ada perkara yang tingkat perawannya tinggi seperti misalnya terorisme sama narkotika tadi yang mempunyai SDM dan senjata yang banyak ya Jadi memang harus dilihat dulu faktor-faktor lainnya juga dalam memberikan perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya ini Nah kalau di undang-undang tindak pidana narkotika sendiri gimana sih sebenarnya perlindungan terhadap Jaksa ini? Kalau di tindak pidana narkotika sendiri perlindungannya terhadap Jaksa itu diatur dalam peraturan pemerintah 477 tahun 2019 yang sudah disebutin sama Lila tadi Jadi dalam peraturan tersebut itu diatur terkait perlindungan secara langsung sama perlindungan miskan pemerintahan Nah kalau pemberian perlindungan secara langsung kita harus melakukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, Kekolisian, Kejaksaan, MA, sampai dengan kementerian yang menanggarkan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM Dan kalau misalnya pemberian perlindungan memberikan permintaan itu ditentukan berdasarkan surat permintaan dari instansi pendidik, penonton umum, hakim, dan tugas pemasyarakatan kepada BNPT Nanti kemudian permintaan tersebut harus diberitahukan oleh BNPT kepada pihak kepolisian pengelama 3 hari sejak surat permintaan itu diterima dan kepolisian wajib untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam waktu pengelama 1 hari sejak diterimanya surat tersebut Oke, tadi kan sudah dijelaskan terkait mekanisme perlindungan Jaksanya ya Terus bentuk dari perlindungan Jaksa di Undang-Undang Sinaktidana Terorisme itu seperti apa sih? Kalau bentuk perlindungan terhadap Jaksa sendiri itu ada perlindungan atas keamanan pribadi dan pencaman fisik mental Terus juga ada kerahasian identitas dan ada bentuk perlindungan lain yang bisa diajukan secara khusus oleh pendidik, penonton umum, hakim, maupun petugas pemasyarakatan itu Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin terkait dengan teorinya ya, teori dalam perlindungan Jaksa itu sendiri Terus ada nggak sih kasusnya tanya? Kalau kasus pasti ada ya, salah satu contoh kasus yang bisa kita obrolin di sini itu kasus penembakan terhadap Jaksa berinisial FS Yang pada saat itu sedang tertugas di wilayah Jaksa Tinggi, Sulawesi Tengah pada tahun 2004 Dalam kasus itu pelaku penembakannya ada 4 orang dan mereka mengaku bahwa melakukan penembakan atas motif dendam Karena Jaksa tersebut menangani kasus penyerangan di Desa Betileme, Kabupaten Muratali Jadi dari kasus ini kita dapat lihat bahwa perlindungan terhadap Jaksa itu memang suatu puri jersi yang sangat diperlukan saat ini Oke, nah dari tadi kan kita udah ngebahas perlindungan Jaksa dalam menangani kasus terorisme Nah, dalam kasus narkotika sendiri itu gimana sih bentuk perlindungannya? Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya juga itu diaturnya di peraturan pemerintah di nomor 40 tahun 2013 tentang undang-undang narkotika kan Nah, spesifiknya itu sendiri diaturnya di pasal 35 ayat 1, pasal 37, pasal 38 ayat 1, serta pasal 40 ayat 1 Nah, pada intinya sebenarnya pasal-pasal tersebut itu mengatur tentang apa? Jadi kalau untuk intinya sendiri mengaturnya itu mengenai perlindungan yang wajib diberikan terhadap Jaksa beserta keluarganya Lalu perlindungannya sendiri itu pun wajib dilakukan oleh kepolisian negara Selain itu juga misalnya perlindungannya nggak diberikan nih Tapi Jaksa dan keluarganya pun dapat meminta perlindungan tersebut karena itu merupakan kewajiban dari kepolisian Wah, oke-oke, sangat menarik ya berarti tadi informasi mengenai perlindungan Jaksa mulai dari pentingnya perlindungan Jaksa itu sendiri Kemudian bagaimana sih peraturannya dan pengaturannya dalam memberikan perlindungan Jaksa dan keluarganya Kalau begitu kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini dan saya selaku MC undur diri Semoga dari kedua podcast episode 2 episode podcast kali ini para penonton dapat mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu baru Dadah! 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 Sub indo by broth3rmax